wow ini puluh dari kayu jati ini rumah jawa timpudu temen-temen ya bangunan jaman dulu wow rumah limasan kayaknya temen-temen ya berapa di mana kali? orang-orang mereka kan nyebrang kali ini kan pering-pering kan nah seperti inilah temen-temen ya suasana kehidupan didesainin saat hujan lebat ya menggirur perkampungan terpencil di tengah hutan ini ya temen-temen ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya Yahya Hoki nah apa kabar setelur kawan-kawanku semua semoga kalian sihat selalu diberikan rezeki lancar dan apa yang kalian inginkan dapat segera tercapai dan tak lupa saya ucapkan semoga rahmat dan keselamatan dari maha kuasa dilimpahkan atas kalian semua serta saya tak lupa akan mendapatkan kepada kalian semoga dimudahkan segala rusannya nah temen-temen pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian lagi ya untuk jelajah telah jawa di blosok delaman perkampungan dan saya akan mengajak kalian penualangan desa di blosok desa har dan saya akan mengajak kalian mengeksplore dan melusuri suasana kehidupan di desa-desa terpencil khususnya di kawasan jawa tengah nah pada kesempatan kali ini ya temen-temen ya kita akan mengunjungi ke sebuah perkampungan terpencil yang letaknya tersembunyi di tengah hutan jari temen-temen ya nah kampung ini berlokasi di kampung gedung lumbu kecamatan gedung jadi kebupaten gerobokan provinsi jawa tengah indonesia nah sepertinya apa suasana kehidupan di desa ini di saat hujan jelas menggunakan perkampungan ini supaya kalian tidak penasaran tetap stand by dan ikuti terus channel Yahya Hoki sampai akhir let's go nah ini di samping kanan dan kiri kita ini temen-temen ini ada banyak sekali tanaman jagung ini ada juga tanaman pisang temen-temen ya itu sebelah sana itu juga ini terhampar luas ladang jagung sejauh ratusan hektare temen-temen ya ini pisang kepok kayaknya temen-temen ya nah ini kita menjumpai gadis desa yang sedang lewat di jalan ini ada gadis desa nah ini kampung ini dikeliling hutan seperti ini ya temen-temen ya wow luar biasa kampung ini tersembunyi dan terpencil di tengah hutan jadi seperti ini ya di kebupaten gerobokan ini saya baru pertama kali ini temen-temen ya nah di kampung ini suasananya itu sangat sahdu sekali temen-temen ya menggambarkan suasana pergisaan mayoritas warga di kampung ini bekerja sebagai seorang petani dan watrenak ya temen-temen ya dan mayoritas rumah-remah warga ini masih berupa bangunan zaman dulu seperti ini rumah Jawa yang legendaris rumah Jawa yang klasik menggambarkan suasana zaman dulu yang sebenarnya temen-temen nah mari kita lihat kondisi di kampung ini nah ini kita posisi hujan hujan-hujanan melihat suasana perkampungan terpencil di kebupaten gerobokan ini namanya kampung kedung lumbu ya temen-temen ya mirip nama kampung yang berada di kecamatan beringin kedung lumbu saya dulu juga pernah eksplor di kampung kedung lumbu beringin tapi ini kampung kedung lumbu di kebupaten gerobokan temen-temen ya kecamatan kedung jati nah ini kita melihat penampakan rumah warga yang sangat luar biasa indah sekali wow ini full dari kayu jati ini rumah Jawa timpul dulu temen-temen ya bangunan zaman dulu ini wow rumah limasan kayaknya temen-temen ya indah sekali ini full dari kayu jati rumah ini benar-benar sangat legendaris temen-temen ya unik sekali wah luar biasa sekali temen-temen ini tempat ini dikelilingi hutan seperti ini itu di belakang rumah sudah merupakan hutan itu ada pohon-pohon jati juga nah ini sebenarnya ini ada beberapa rumah tapi jati satu temen-temennya nah itu yang belakang rumah itu jadi satu sama yang depan sini temen-temen wow nah sebelah sana itu ada penampakan rumah warga lagi wow memang merupakan warga di kampung ini bentuk rumahnya itu masih berupa bangunan zaman dulu seperti ini ya temen-temen ya rumah Jawa yang legendaris menggambarkan suasana zaman dulu 80-an atau era 50-an mungkin atau 70-an sangat klasik buat kita serasa hidup di era masa lalu nah ini nampakannya dari depan sungguh indah sekali temen-temen ya merupakan perkampungan terpencil di tengah hutan jati ternyata di belakang situ ada kandang kambing temen-temen kita mendengarkan suara kambing wow ini di samping rumah belakang rumah ini sudah merupakan hutan seperti ini memang kampung yang tersembunyi di pedalaman hutan jati wow perkampungan yang luar biasa nah mari kita lihat kondisi sebelah sini ini sepertinya ada sebuah sungai temen-temen ya mari kita cek oh iya ini temen-temen ini ada sebuah sungai nah oh tapi sungainya kering temen-temen ya wow meskipun ini hujan jelas seperti ini ini sungainya hanya sedikit airnya ya ini coba kalian lihat wow tak disangka ternyata ini airnya hanya sedikit temen-temen ya meskipun kondisi hujan seperti ini ya iya kan nasibah sana ini sudah sudah merupakan hutan dan pergebunan jagung nah mayoritas warga di kampung ini bekerja sebagai seorang petani terutama petani jagung ya temen-temen ya wow mari kita lihat kondisi yang sebelah sini nah ini adalah perkampungan Jawa yang masih terjaga temen-temen ya menggambarkan suasana pedesaan yang sebenarnya nah seperti inilah kehidupan di pedalaman Jawa Tengah nah ini itu sebelah sana sebelah kiri kita itu sudah merupakan ladang jagung nah ini ada kambing wah ini peternakan warga ini kandang kambing wah ini ada yang sedang melahirkan temen-temen ini kecil sekali tidak kelihatan ini posisi kita agak sulit ini ada juga kandang ayam yang unik dan klasik sekali temen-temen ini kandang ayam temen-temen itu juga ada buah papaya yang bulat padat temen-temen ada buah papaya depan kita terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Oh itu buku silsilah keluarga atau apa Mbak Nama panjangnya Raden Yatmo Masih darah biru keturunan keraton Kerajaan Yogyakarta Ini beliau Mbak Yatmo sedang mencari terah buku sejarah silsilah keturunan keluarganya teman-teman Ini ada kursi yang legendaris Oh dan ini ada Amben ini dari kayu jati juga teman-teman ini papan jati Wow Nah teman-teman ini adalah rumah dari Mbak Yatmo Raden Yatmo teman-teman ya Kenapa beliau diberi nama Raden Yatmo Karena beliau itu masih ada silsilah darah biru teman-teman Darah biru dari kerajaan keraton Yogyakarta teman-teman ya Ini asli beliau masih terah kerajaan teman-teman ya Ini rumah Mbak Yatmo sederhana sekali ya teman-teman ya Ini Mbak Yatmo tinggal di rumah yang sederhana yang tradisional Nah ini kondisinya seperti ini kita sambil hujan-hujanan teman-teman ya Kampung Kedung Lumbu Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Kerubukan Nah teman-teman katanya di belakang sana itu ada sebuah sumur keramat ya teman-teman Kata Mbak Yatmo pemilik rumah ini bahwa di belakang sana itu ada sebuah sumur keramat Nah ini kita juga harus hati-hati karena di tempat ini banyak sekali ular ya teman-teman ya Kata beliau Mbak Yatmo Mbak Yatmo ini merupakan kakek sakti Kenapa? Karena kan beliau pernah digigit ular berkali-kali Tapi beliau Alhamdulillah masih sehat hingga sampai saat ini ya teman-teman ya Terasa sadu Di saat hujan jelas seperti ini teman-teman ya Suasana pergampungan terpencil Di tengah hutan jati kerubukan Nah kampung ini dikelilingi hutan jati Nah seakan kampung ini tersembunyi Terpencil Di hutan jati teman-teman ya ini Suasana itu sebuah hutan semua teman-teman Nah ini penampakan Rumah Mbak Yatmo dari belakang Nah ini penampakannya benar-benar Rumah ini sangat legendaris ya Masih merupakan bangunan Jaman dulu Rumah kuno tempo dulu Yang klasik Sangat tradisional sekali teman-teman ya Nah kampung ini hanya terdiri beberapa rumah Mungkin sekitar Berapa ini Empat atau lima tapi Banyak yang kosong Yang dihuni hanya sekitar berapa ya Tuh dua Mungkin empat rumah yang dihuni ya teman-teman ya Nah kalau ada kesalahan kata dalam video ini Saya mohon maaf Sebesar-besarnya Nah mari kita Menuju ke sebelah sana Belakang sana Untuk mencari Keberadaan sumur keramat Yang dibicarakan Mbak Yatmo Itu ada juga kandang kambing teman-teman ya Itu kandang kambing Nah kita akan menuju ke arah sana Ke sumur keramat Kata warga sini yaitu Mbak Yatmo bahwa sumur keramat Yang akan kita tuji itu Sumur keramatnya itu Bisa untuk menyembuhkan penyakit katanya teman-teman ya Ini kita Sedang Mendekati hutan bambu Di sebelah kanan kita ini hutan bambu Nah itu Penampakan rumah Mbak Yitno Dari sebelah sini Kita akan mencoba melewati Hutan bambu ini Untuk mencari keberadaan Sumur keramat Yang kita maksud ya teman-teman ya Kemana kah? Wow Oh Ternyata di belakang sana itu Ada rumah warga lagi teman-teman ya Ternyata enggak hanya ada Empat atau lima rumah Itu sebelah sana ada tetangganya lagi ternyata Wow Kemana kah keberadaan sumur keramat yang kita maksud Sungai kemana lain Ini ada sebuah sungai Tapi sungainya Agak kering ya teman-teman ya Kita melewati sungai Ini ada Keton Tuh kawan kita juga Mau melewati Tempat ini Ini kita memakai payung ya teman-teman ya Karena ini memang kondisi sedang hujan Tiga kita harus memakai payung Kemana kah keberadaan sumur tua yang kita tuju Wow Gak ada mas Baman ya sumurnya Eh diketahuan Tung Katanya baik sumur keramatnya itu Disikita bahutan bambu ini temen-temen ya Tapi kemana kah Kita enggak melihat Sumur Keramatnya Nah ini berhubung kita enggak menjumpai sumber keramat yang kita maksud Kita perlu terbaik lagi ke arah sana teman-teman ya Karena kita juga enggak mengetahui medan di sekitar sini Dan saya juga agak merinding karena di tempat ini banyak sekali ular Sehingga kita kembali ke sana saja Ini kita enggak menemukan sumber keramat Kita putar balik saja teman-teman ya Nah ini kita berada di kampung paling sepi Ini sangat sunyi, sangat hending ya Sudah ketemu ya? Nah ini ada kambing teman-teman ya Ini adalah peternakan kambing Jawa Wow Ini kambing, kandang kambing Kambing, 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 kambing Kambing, 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 kambing Kambing, 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 kambing Kita ketemu semua keramatnya Bapu di mana kali Yang omah-omah mereka mbak Kan nyebrang kali ini kukun Pering-pering kan enten Yang pinggirnya kan? Nah, lor melangkah kalian tuh Kau jaman itu kono Kami di mana-mana-mana Aku kecepatan aku menengit Kambing besok Oh, bagaimana itu yang di mana beton itu? Kami di mana-mana Buatnya, kambing Oh, kambing Yang ngarmel ya? Ya Bagaimana teman-teman ya? Aku kecepatan aku Oh, ya Wah, cerdas sebenarnya bro Ini kalau itu Kambing, kubugang Ya Ternyata Mbak Yedno itu anak-anaknya banyak sekali yang berantau teman-teman ya Ada yang di luar negeri, ada yang di Sumatera, ada juga yang di Kalimantan Wow, luar biasa Banyak sekali yang bekerja menjadi perantauan ya teman-teman Nah Mbak Yedno itu umurnya 102 tahun teman-teman ya Sungguh luar biasa sekali Di era zaman teknologi muda seperti ini Kita masih menjumpai seorang yang dengan umur panjang Sungguh amazing, luar biasa teman-teman ya Melampaui manusia biasa